Kita buka dengan informasi pertama, saudara, dari data sebelumnya jamaah calon haji embarkasi Aceh kloter 2 yang gagal berangkat sebanyak 3 orang, bertambah menjadi 9 orang. Jamaah calon haji yang gagal berangkat pada kloter 2 ini nantinya dijadwalkan akan berangkat pada kloter terakhir, yaitu kloter 12. 9 jamaah calon haji yang gagal berangkat pada kloter kedua, yaitu 4 jamaah calon haji berasal dari Bandar Aceh, 4 jamaah calon haji dari Aceh Timur, serta 1 orang jamaah calon haji yang berasal dari Kabupaten Aceh Besar. Mereka yang gagal berangkat merupakan jamaah calon haji yang sakit dan pendamping. 9 jamaah calon haji yang gagal berangkat dengan kloter kedua ini rencananya akan diberangkatkan pada kloter 12, yaitu kloter terakhir jamaah calon haji embarkasi Aceh bersama dengan jamaah calon haji Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Aceh. Kita merencanakan yang sakit ini juga atau yang tertunda ini 9 orang akan kita berangkatkan dengan kloter selanjutnya. Fokus kita nanti terakhir kloter 12, ya. Mudah-mudahan yang sakit ini juga diberikan Allah sehat dan oleh medis kita dan tim bersama dengan rakan sesuai dengan kondisi, layak terbang akan kita berangkatkan. Saat ini seluruh jamaah calon haji embarkasi Aceh berada dalam keadaan sehat di Mekah dan akan melaksanakan sejumlah rukun haji. Hingga pagi ini sebanyak 2 kloter jamaah calon haji embarkasi Aceh telah berada di Tanah Suci. Untuk kloter tiga, jamaah calon haji embarkasi Aceh akan bertolak ke Mekah melalui Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Belang Bintang Aceh Besar pada tanggal 25 Juli pukul 21.45 waktu Indonesia Barat.